Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Pemirsa meskipun bangunan kawasan industri hasil tembakau Lombok Timur telah diselesaikan, sampai saat ini bangunan tersebut masih belum dioperasikan. Hal ini dikarenakan masih menunggu rampungnya perjanjian kerjasama dengan pemerintah provinsi. Berdasarkan keterangan Sekretaris Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur lalu Alwan Wijaya, kawasan industri hasil tembakau Lombok Timur saat ini belum bisa beroperasi karena masih dalam tahap penyelesaian perjanjian kerjasama dengan pemerintah provinsi. Selain harus merampungkan perjanjian kerjasama, pemerintah daerah juga masih melakukan pembenahan alat laboratorium KIHT di mana pengelolaan laboratorium tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Laboratorium KIHT sendiri merupakan komponen yang sangat penting bagi sebuah industri tembakau. Karena sebelum hasil produksi rokok diedarkan ke masyarakat, terlebih dahulu harus dilakukan pengujian kandungan tar dan nikotin rokok apakah sesuai dengan edaran yang berlaku atau tidak. Untuk itu, sebagian sarana-prasarana sudah disiapkan oleh pemerintah daerah dan beberapa jenis peralatan lainnya seperti klimator chamber, smoking machine, kemungkinan bisa direalisasikan pada anggaran perubahan mendatang. Meski demikian, bisa dioperasikan atau tidaknya kawasan industri tersebut tidak harus menunggu fasilitas lengkap laboratorium. Mengingat sebelum digunakan, laboratorium harus memiliki sertifikasi dan proses ini akan memakan waktu yang tidak sebentar. Untuk itu, jika perjanjian kerjasama dan pergub KIHT telah diselesaikan oleh pemerintah provinsi, maka dipastikan KIHT sudah bisa dioperasikan. Sementara untuk pengujian laboratorium, sementara bisa dilakukan di tempat lain. Untuk kawasan industri hasil tembakau yang memiliki yang memang roya atau pengajaannya itu melibatkan dua pemerintahan atau dua pemerintahan yang di provinsi dengan kabupaten. Memang di situ karena ada kolaborasinya itu sehingga memang tidak semudah dengan kondisi kita membuatnya secara sendiri-sendiri. Jadi tentu ada memang hal-hal yang secara prinsip itu harus diselesaikan. Salah satunya adalah perjanjian kerjasama. Memang MOU sudah selesai, tinggal bagaimana menindaklanjutinya dengan perjanjian kerjasama. Keberadaan KIHT diharapkan bisa memaksimalkan pengolahan komoditi tembakau. Karena hasil tembakau petani Lombok Timur banyak dijual hanya dalam bentuk melondongan. Selain itu, kehadiran industri KIHT tersebut diharapkan bisa meningkatkan keterampilan IKM yang bergerak di sektor industri rokok. Baik Silawati, Abdul Aziz, Selaparang TV, Melaporkan.